Pada saat ini, seorang pengirim barang tiba-tiba muncul. Dia membawa gadis itu pergi. Dia dengan ramah membawa presiden wanita itu ke rumahnya. Tapi wanita itu dibius dan merasa tubuhnya terbakar. Dia menarik tubuh pria itu ke tempat tidur. Karena itu keduanya menghabiskan malam yang penuh gairah. Keesokan harinya ketika wanita kembali ke perusahaan, dia mulai menyelidiki identitas pengirim. Saat ini, sekretaris membawa dokumen investigasi. Ternyata orang ini hanya tamat SD. Setiap bulan gajinya kecil. Saat presiden wanita menyelesaikan shift-nya dan bersiap untuk pulang. Orang kaya membawa bunga untuk meminta maaf padanya. Dia mengatakan bahwa dia sedikit di luar kendali tadi malam itu sebabnya dia melakukannya. Presiden wanita sudah lama kecewa dengan pria kaya ini. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Namun, bajingan ini menunjukkan wajah aslinya. Dia menamparkan wanita itu sekali. Tepat pada saat ini dia datang lagi. Dia mengendarai mobil listriknya ke orang kaya yang menjengkelkan. Apakah kamu buta, atau apakah kau suka mati? Apakah anda ingin bersama saya-saya? Apakah kalian berdua saling kenal? Siapa pria ini? Dia adalah tunangan saya. Kiami akan menikah, jangan ganggu saya lagi. Apakah dia buta, mengapa anda tidak menemukan seseorang dengan sedikit lebih banyak uang? Tiba-tiba mencari shipper seperti ini. Kamu pikir saya bodoh? Bagaimana dengan kurir, apakah anda akan membuat saya tetap hidup? Bajingan, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Hai Moktan Dao, saya bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya.